Baik, selamat pagi Ibu Perkenalkan, saya Dr. Herlin yang berjaga di klinik pada hari ini Saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Saski Saski, Kak, udah tau usianya berapa Ibu ya? 20 tahun Usianya 20 tahun Pekerjaannya saat ini apa Ibu? Mahasiswa Mahasiswa Baik, jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait Perluan Ibu untuk membantu menentukan dia prosesnya Ibu ada perluan apa Ibu sehingga Ibu dapat kemari? Jadi, dia pertama itu nyari menelan pada kemurupan sejak 2 hari yang lalu Sejak 2 hari yang lalu Apakah sejak 2 hari yang lalu? Apakah ini munculnya itu bilang timbul atau kesulisan Ibu? Bilang timbul Bilang timbul Kemudian, apakah Ibu merasakan keluhan lain selain nyari menelan? Demam sejak 1 hari yang lalu? Demam sejak 1 hari yang lalu Kemudian, apa faktor yang memperberat dan juga yang memperingan keluhan Ibu? Misalnya, Ibu minum air hangat atau apa untuk memperingan gejala? Tidak ada Tidak ada Untuk yang memperberat, apakah ada Ibu? Tidak ada Ibu Tidak ada juga Berarti keluhan tambahan itu Ibu demam dan juga batu-batu Ibu ya Demam dan batu ini sudah dirasakan sejak apa? Apakah sama 2 hari yang lalu juga? Demamnya 1 hari yang lalu Dari menelannya sejak 2 hari yang lalu Kalau berarti nyari menelan dulu baru Ibu merasakan demam Kalau untuk yang sebelumnya, apakah Ibu pernah merasakan hal yang sama? Tidak Tidak pernah Kalau dari riwayat penghebatan sebelumnya atau dari riwayat keluarga Ibu, apakah pernah menenang-tenang sama? Tidak ada Tidak ada juga Tapi sering mengkonsumsi gorengan dan makanan yang belum Berarti kira-kira itu yang menyebabkan nyari di tenggorokan Ibu ya Jadi sekarang untuk menentukan diagnosis pasti dari keluhan yang Ibu alami Saya akan melakukan pemeriksaan fisik Yaitu pemeriksaan pada bagian tenggorokan Ibu Jadi nanti mungkin saya akan menggunakan beberapa alat Yang Ibu akan rasa tidak nyaman Tapi saya mohon kerja sama Ibu ya Kalian Ibu bisa duduk yang rileks Sampai saya menyiapkan alat-alat pemeriksaan Baik Ibu Terima kasih telah menonton! Kemudian saya akan menggunakan headlamp dengan benar Kemudian mengatur cahaya pada headlamp sekitar 30 cm Beliurkan dada agar memudahkan untuk memfokuskan cahaya pada bagian handi pemeriksa Selanjutnya, menyiapkan alat dan bahan dan membersihkan dengan cairan antiseptik Baik Ibu Untuk pemeriksaan yang pertama Ibu bisa melepas masker Ibu terlebih dahulu Yang pertama saya akan melakukan inspeksi pada bibir Ibu untuk memperhatikan Jadi setelah saya perhatikan Kalau di bibir Ibu itu tidak ada bibir yang pecah-pecah Kemudian tidak ada ukus atau luka-luka atau robekan pada bagian pinggir dari bibir Ibu Dan juga bibir Ibu tampak simetris Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada rongga mulut Ibu Jadi Ibu bisa membuka mulut Baik Selanjutnya saya akan memperhatikan tonsil Saya minta Ibu untuk membuka mulut Dan saya akan sedikit menekan lidah Ibu Baik Ibu terima kasih Kemudian Ibu bisa membuka mulut Tapi tanpa menjulurkan lidah Bisa dibuka Ibu Tanpa menjulurkan lidah Kemudian Ibu menjulurkan lidah Baik terima kasih Ibu Jadi setelah saya perhatikan Bahwa dari rongga mulut Ibu itu Tidak terdapat area tanah saryawan Tetapi saya perhatikan pada saat pemeriksaan tonsil itu Letak tonsilnya normal Tetapi dengan bentuk yang lebih bengkak Daripada ukuran tonsil yang normal Dan kemudian berwarna agak kemerahan Dimana ini menunjukkan tanda radang Atau tanda-tanda inflamasi pada tonsil Kalau biar untuk dari lidah Ibu sendiri Lidah Ibu sendiri itu bentuknya simetris Tidak terjadi paralisis atau kelumpuhan Yang mengarah pada salah satu sisi Kepanan atau ke kiri Dan juga tidak ada perubahan warna Bentuk ataupun membekakan pada lidah Ibu Dan juga tidak ada gangguan dari beberapa pengaruh-pengaruh Selanjutnya saya akan melakukan Pemeriksaan pada lahir Ibu Jadi disini saya akan memperhatikan Bisa dibawa ke belakang sedikit rambutnya Ibu Memperhatikan lahir Ibu Ibu bisa relax saja Bisa saya perhatikan bahwa tidak ada Kelemahan atau kelumpuhan pada satu bagian leher Tidak cenderung ke kanan atau ke kiri Lehernya tegak Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada leher Ibu Jadi disini saya akan menyentuh bagian-bagian leher Ibu Jadi mohon kerja samanya Ibu Yang pertama saya akan melakukan palpasi Untuk melihat apakah ada pemasaran kelenjar atau tidak Baik, kemudian saya akan melakukan palpasi dari arah belakang Ibu mungkin bisa berdiri saja Ibu Rambutnya bisa diangkat Ibu ya Baik, saya mulai Ibu Baik, terima kasih Ibu Ibu bisa duduk kembali Saya akan melakukan interpretasi hasilnya Tapi saya akan melakukan tindakan aseptif terlebih dahulu Ibu ya Baik, saya akan melakukan pemeriksaan pada tenggorokan Ibu Di mana yang pertama saya lihat itu Bahwa pada tindakan Ibu itu terlihat membesar Dan juga berwarna kemerahan Dan menunjukkan nama tanah rata Jadi pada saat pemeriksaan leher saya tidak menemukan adanya Pembesaran, baik itu pembesaran kelenjar Pada bagian leher Ibu Dan juga pada palpasi pada daerah stenovedo mastoideus itu tidak ada permasalahan apapun Jadi normal Ibu ya Jadi dari hasil pemeriksaan yang tidak keman Bahwa saya mendiagnosis Ibu itu mengalami tonsil faringitis akut Hal ini merupakan peradahan pada tonsil dan faring Dan saran saya Saya akan memberikan beberapa obat Dan juga meminta Ibu untuk tetap minum air putih yang banyak Dan juga mengurangi makanan yang digoreng-goreng Apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada Baik, silakan Ibu Terima kasih banyak Ibu Terima kasih banyak